Sahabat Youtube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah Di kesempatan ini kita akan membahas tentang Kisah masyarakat yang menderita penyakit tangan atau kolera Sembuh dengan rumput dan daer madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Para ulama meriwayatkan Pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir Telah terjangkit wabah penyakit tangan atau kolera Sehingga ratusan ribu orang meninggal dunia Masyarakat di sekitar berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Beliau mengumumkan kepada masyarakat Barang siapa yang memakan rumputan yang tumbuh di sekitar madrasahku Allah SWT akan menyembuhkan penyakit yang diderita masyarakat Karena terlalu banyak yang sakit dan rumputan sebagai obat penangkal tidak cukup malah sudah habis Lalu Syekh mengumumkan lagi Barang siapa yang meminum air madrasahku Akan disembuhkan Allah SWT dari penyakit tangan atau kolera Mendengar pengumuman itu Para penerita penyakit Mereka beramai-ramai minum air yang ada di sekitar madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali Sehat walafiat Wallahumma'ala missawab Terima kasih telah menonton!